Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani Ini merupakan Yang kelima kalinya Kalau tidak salah saya membuat Herbicida kontak Yang formulasi ini Kita ambil dari bahan-bahan Yang tersedia di toko-toko klontong Jadi ini ada beberapa macam Bahan-bahan yang tersedia ini Kemarin sudah pernah juga kita review Biaya dalam Pembuatan 5 liter herbicida kontak Yaitu lebih kurang 155 ribu dapat 5 liter Biayanya Jadi kali ini kita sekali lagi Mereview dan nanti hasilnya Bisa dilihat Karena saya merasa puas sekali Setelah beberapa kali saya membuat Dan hasilnya sangat luar biasa Jadi apa namanya Gulma-gulma sasaran kita semuanya mati Dan menguning Dan ini nanti akan saya sepil juga Hasilnya Supaya sahabat tani Mengetahui bagaimana Hasil dari Penyemprotan herbicida Yang kita olah sendiri ini Di lapangan secara langsung Jadi nanti saya sepil di video ini Jangan kemana-mana Tonton terus sampai selesai Nanti di akhir video ini Akan saya sepil ya Atau saya dokumentasikan Untuk sahabat-sahabat tani semua Nah sahabat-sahabat tani semua Kali ini saya membuatnya Di dalam tong cat ini ya Tong cat ini dengan bahan-bahan Yang seperti biasa Dan mungkin saya hanya menambah sedikit Ini ada namanya citri asid Nah ini asam ya Asam jadi ini Bahan tambahan pangan Cuman ini kita gunakan sebagai Penetral sekaligus menambah asam Keasaman pada Herbicida ini Nanti supaya ke tanaman Memecah stomatanya Supaya terjadi Apa namanya Biar mati cepat ya Jadi Seperti biasa Bahan-bahannya Kita menggunakan Herbicida Bawaan ya Ini herbicidanya Para kuat Boleh Apa saja merek dagangnya Ini kan 2 liter Cuma kita butuhnya Suma 1 liter Nanti kita Ambil 1 liter saja Kita bagi 2 Dan Bahan-bahan yang lainnya Seperti Sabun ekonomi Ini sebagai zat perkatnya Supaya nanti kita menyemprot Itu lengket pada tanaman Supaya tidak cepat kering Ataupun tidak cepat Terbawa Angin Ataupun Seandainya terjadi Beberapa jam hujan Jadi ini salah satu manfaatnya Kemudian juga Seperti biasa Asam cuka Ini asam cuka Di warung-warung ini Cuma 5 ribu per botol Dan Ini kita gunakan 2 2 botol Nanti kita Formulasikan 2 botol ini Kemudian tadi Sabun ekonominya Cuma 2 juga ya Yang ini yang Yang harga 2 ribuan Di toko-toko 2 ribuan Yang tadi ini 5 ribuan Nanti hitung sendiri ya Sahabat Tani Hitung sendiri berapa Tapi kalau saya Lebih kurang 155 ribu Per 5 liternya Jadinya Kemudian ada Asam citrik tadi Ini juga 2 ribu rupiah Per 1 bungkus Ini kita gunakan 2 bungkus saja Kemudian juga ada Ragi tape Ini Ragi tape Ini biasanya saya Larutkan dulu Di dalam air Karena kita Membuatnya Di dalam Blong ini Di dalam Tongcat ini Dan kita Halus-haluskan Tidak perlu Menambah air Karena air itu Gunanya untuk Melarutkan Tapi kalau Sudah halus seperti ini Kita masukkan ke sini Nanti kita Sudah terlarut sendiri Ya Permisa Apa Sahabat Tani Kemudian Sahabat Tani Ada karbol Seperti biasa Karbol ini Banyak sih Merek dagangnya Ada Super Sol Ada yang lain-lain Pokoknya Apa yang tersedia saja Tidak dipaksakan Harus mereknya apa Ya Sahabat Tani Kemudian juga Ini tak kalah penting Reklin Nah ini Reklin ini Perata Jadi ini Begitu nanti Kita Semprotkan Nanti bisa Merata Ke seluruh Bagian tanaman Nah Itu Sahabat Tani Kita gunakan Tiga botol Tiga botol Ini satu botolnya Lebih kurang 600 ml 600 ml Reklin Reklin Bisa juga Menggunakan Merek lain Baiklin Misalnya Atau Yang Sejenisnya Pemutih Ini pemutih Pakaian Kemudian Kita tambah Dengan Pencuci piring Nah ini Seperti yang Digambar Sunlight Oleh Mama Lemon Ataupun Ultra Dan Sebagainya Boleh ya Jadi Sejenisnya Nah Ini juga Gunanya Sebagai Perekat Sekaligus Untuk memecah Temata Dan Sekaligus Perata juga Nah Kemudian Yang Terakhir Kita Menambah Sedikit Micin Atau Apa namanya MSG ya Ini gunanya Untuk Merapuhkan Tanaman Yang sudah Tersemprot Atau Apa namanya Kita kendalikan Supaya Lebih cepat Rapuh Nah Gitu ya Sahabat Tani Ini gunanya Seperti itu Nah Kemudian Itu saja Bahan-bahannya Dan Kita Membuatnya itu Sangat sederhana Tidak perlu urutan Dari ini dulu Dari ini dulu Tidak Yang penting Semua bahan tadi Teraduk sampai Menjadi Satu Dan Kita fermentasikan Lebih Lebih kurang Satu malam Dan Bisa sih Dua hari Tiga hari Dan Itu tidak boleh Lebih dari satu bulan Kita pokoknya Sudah bisa kita pakai Itu umurnya Fermentasinya itu Seminimalnya itu Satu hari Baru bisa kita gunakan Karena Supaya lebih homogen Lebih menyatu Dan lebih Pokoknya Homogen Menyatu Jadi Untuk dosis Sahabat Tani Ini perlu Kita Pahami Karena dosis Yang Dengan ini saja Maksudnya Menggunakan herbicida Itu kan Di petunjuknya itu Antara 80 Sampai 100 CC Per tanki Per 5 liter 15 liter Atau 16 liter Satu tanki Nah Karena kita Buatan sendiri Ini Kita naikkan sedikit Saja Gak usah banyak Itu dosisnya Antara 120 Sampai 150 CC Saja Per cap Karena Itu melihat Dari Perkembangan Gulmanya juga Kalau gulmanya Lebih banyak Itu kita Buat 150 Tapi kalau gulmanya sedikit 120 Sudah cukup Gak usah terlalu banyak Sekali Karena itu sudah cukup Kualitasnya sudah oke Nanti bisa dilihat Di video saya Terakhir ini Nanti saya Sepil juga Yang sudah saya Semprot Beberapa hari yang lalu Dan beberapa minggu yang lalu Jadi sudah saya Semprot Ini di bagian Kebun sawit Di belakang sana Itu kebun sawitnya Sudah terang Nah Cuma disitu Gulmanya Sasarannya Yang tidak bisa Dimatikan Ada dua Yang pertama Itu ada Yang jenis Berbatang Berbatang Dan kemudian Ada namanya Akartuba Nah akartuba Ini juga Sangat susah Sekali kita bunuh Menggunakan herbicida Ini Karena dia Begitu disemprot Daunnya melayu Kemudian Dia cepat tumbuh Karena rimpangnya Banyak di dalam tanah Kemudian ada Namanya Anak-anak kayu Yang Keras-keras Anak-anak kayu Keras Itu juga Tidak Mati Tidak mati Jadi Walaupun dia mengering Daunnya rontok Tapi dia bisa tumbuh lagi Nah Solusinya Bagi saya Cabak tani Itu saya Menggunakan Yang Herbicida Tambahan Seperti Garlon Biolon Dan Apa sejenisnya Yang berbahan aktif Trichloropir Butoxi Elisater 670 gram Per liter Jadi ini Gunanya Untuk Membasmi Anak-anak kayu Seperti Si keduduk Anak karet Itu ya Anak-anak karet Kemudian juga Sawit-sawit Anak-sawit Anak-sawit yang Sudah besar Tapi kalau Anak-sawitnya Masih kecil-kecil Dengan formulasi Ini sudah mati Dengan formulasi Yang kita buat Ini sudah mati Tapi kalau Anak-sawitnya Tinggi Besar Sudah Mungkin Satu meteran Ke bawah Yang sudah ada Batangnya Itu kita Tambah ini Sedikit Supaya lebih Top chair Matinya Kemudian Sahabat tani Ini juga dosisnya Tidak terlalu banyak Kita paling Kalau ini tutupnya Ini setengah tutupnya Saja Kita satu kep Gak usah banyak-banyak Itu sudah cukup Untuk membasmi Anak-anak kayu Dan sekududuk Dan sejenisnya Yang berbatang Kemudian Anak-sawit Dan sebagainya Jadi Sahabat tani Sahabat tani Jadi itulah Tips bagaimana Cara kita membuat Herbisida Yang sangat murah Gampang Dan tersedia Di toko kelontong Dan tentunya Hemat biaya Dalam hal Pengendalian gulma Yang sasaran kita Nah gulma sasaran itu Yang paling Utama itu adalah Pakis-pakisan Paku-pakuan Alang-alang Kemudian juga Rumput-rumput Yang Berdaun lebar Maupun berdaun sempit Nah Kemudian cara kerjanya ini Cara kerja Biasanya Kalau Herbisida kontak itu Begitu kita semprot Paginya Misalnya Itu sorenya sudah layu Sudah menguning Sudah membiru Sudah Coklat Misalnya Sudah ada tanda-tanda Nah Ini dia tidak begitu Menunjukkan tanda-tanda Tetapi dalam dua hari saja Dia sudah nampak Dan mati semua Artinya Bisa dikatakan Racun ini Racun kontak Tetapi Cara kerjanya Seperti sistemik Seperti gitulah Tetapi ini matinya Alhamdulillah Matinya semuanya Kayaknya Sampai ke batang-batangnya Nah Ini sangat-sangat Membantu sekali Jadi makanya saya Merasa puas Membuat Herbisida ini Dan berkali-kali Saya buat Ini merupakan Kesekian kalinya Nah Buktinya adalah Ini adalah bahan-bahan baku Yang saya buat Kemudian ini Ini yang sudah saya Ini yang sudah pernah saya Gunakan Ini yang sudah pernah saya gunakan Ini Ini Karena saya berkali-kali Dan ini juga Sudah berkali-kali Ini Dulunya Kita menggunakan yang lima literan Tetapi karena Biayanya sangat Sangat sudah mahal Jadi saya ini Saya gunakan Berkali-kali juga Ya Dan ini yang sudah Contohnya Yang sudah jadi Dan ini yang saya pakai Beberapa hari yang lalu Yang untuk di Kebun sawit itu ya Yang sudah mati Ini yang sudah jadi ya Sudah beberapa minggu Yang lalu saya buat Tapi Jangan sampai satu bulan ya Usahakan Jangan sampai satu bulan Nah Itu saja sahabat tani Nanti cara membuatnya Bisa tonton video Di video saya Sebelumnya Yaitu Cara membuat Cara hemat Membuat Herbisida kontak ya Di video Di channel Info pak tani rokan hilir Kalau ingin tahu Cara membuatnya Oke sahabat tani Itu saja Video kita kali ini Tips Mudah-mudahan Sahabat tani Bisa terbantu Bagaimana cara Mengendalikan gulma Dengan cara hemat Dan tepat ya Bisa Bisa-bisa Kita Menghemat Lebih dari 200% Oke sahabat tani Mudah-mudahan 2023 ini Kita mendapatkan Solusi terbaik Di bidang pertanian Dan ketahanan pangan Dah Saya pamit dulu Sahabat tani Silahkan nanti Kalau mau bikin Bikin formulanya Bisa ditonton Di video Yang Beberapa Waktu yang lalu Di channel Info pak tani rokan hilir Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan salam sukses Dan sejahtera Petani Indonesia Sesuai janji saya Tadi Mengin Mensepil Atau mendokumentasikan Hasil Penyemprotan Dengan herbicida Yang kita rakit Jadi ini Di belakang saya Ini ada Paku pakuan Pakis ya Paku pakuan Kemudian juga Ini Coba dilihat Di batang-batang itu Dulunya penuh dengan Tuman paku-paku Pakuan Jenis paku-paku Sekarang sudah Mulai mati ya Saya semprot juga Bagian Batang-batangnya Karena itu Menurut saya Sangat mengganggu Bagi tanaman Apakah berpengaruh Pada tanaman Nanti Saya belum Kelihatan ya Cuman yang jelasnya Kita basmi juga Karena dia Di batang-batang ini Menurut kita Bisa memakan Unsur hara-unsur hara Yang ada di Pokoknya Mengganggu lah Kemudian ini Di bawah ini Banyak pakis-pakis Yang sudah mati Kemudian ada kayu Yang seperti ini Ini juga Tanaman yang Apa nih Tumbuhan ini Saya gak tahu Apa namanya Bulmanya Juga Banyak mati ya Itu yang hijau-hijau Itu Ada sejenis rumput Yang Agak degil ya Agak susah Jadi itu Dia harus Semprotnya itu Harus Merata Sampai ke Batang-batangnya Dan itu juga Susah matinya Cuma itu saja Mungkin yang sejenis itu Yang agak susah mati Tapi Walaupun demikian Dia Pertumbuhannya Juga terganggu Jadi Tidak begitu cepat Berkembang Gulma ini Yang kita semprot Menggunakan Racun rakitan kita Ini Cuma sejenis itu Sama Akar tuba Dua macam itu Jadi ini Ilalang mati Paku-pakuan mati Anak sawit mati Apa namanya Sawit yang baru tumbuh Mati Kemudian Kayu-kayu Seku duduk Juga mati Seku duduk Itu sana Juga mati Dan Banyak jenis-jenis rumput Yang Banyak mati Nah ini yang saya sebut Akar tuba Seperti ini Ini dia cuma layu saja Ya Tapi dia rapuh Nah ini rapuh Ya dia Nanti ini gak mati Karena rimpangnya Masih ada di dalam tanah Ini dia Ini akar tubanya Ya Kalau dia Di daerah Tumbuh di daerah apa Di daerah Apa namanya Dataran Basah gitu ya Yang daerah basah Dia ada dua jenis ini Ini yang di daerah Pematangan Atau daerah tinggi Di daerah agak tinggi ya Pematangan Kalau yang di Bencah itu Itu bisa digunakan Untuk racun hama ya Tapi kalau ini Kurang bagus Itu akar tubanya Jadi Sahabat-sahabat tani Inilah hasilnya Saya sangat Merasa Puas sekali Ya Nah ini dia Anak sawit Ini 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 yang di bawah ini kan Itu anak sawit Itu tanpa Menambah ya Menambah Pakai garon Pakai racun rakitan itu saja Sudah mati Ini ya Kita semprot Ya Ini Tapi karena dia sudah berbatang Kayak gini Dia gak mau mati Nah ini dia Perbedaannya Ini sahabat tani Yang sudah berbatang Seperti ini Dia tidak mati Tapi kalau kecambah Seperti ini Dia mati Ya sama-sama sawit Itu dia racun Yang kita rakit Kemudian masih banyak Kalau hijau-hijau Seperti ini Bukan gak mati Tapi tertinggal Nyemprotnya tertinggal Ya Nyemprotnya tertinggal Sekelilingnya mati Semua Ya kan Mati semua Ini tertinggal saja Karena waktu penyemprotan Tidak merata ya Nyemprotnya Balamlah Kerja kita Kerja Sendirian ya Jadi Begitulah Agak amateran Tapi alhamdulillah Sekali sudah bisa membantu Pengeluaran dari Pembelian herbicida Jadi itu saja Ya mudah-mudahan Nanti ini bisa Menjadi motivasi Sahabat-sahabat tani Semua Nah ini Coba tengok Ini mati-mati semua nih Ini Yang tumbuh-tumbuh di atas pun Saya semprot gini kan Juga mati Nah Ini yang hijau-hijau ini Ada yang tidak kena ya Maklumlah kerjanya Seperti ini Tapi bagian kena-kena Seperti ini Itu mati semua Tuh ya Oke sahabat tani Dah itu spill saya Di kebun sawit ini Untuk pengendalian gulma Berbagai jenis gulma Yang dapat kita basmi Dengan menggunakan Herbicida yang kita rakit Ya Yang sangat murah Dan Efektif Ya Nah itu dia Ini alhamdulillah sekali Sudah terang Sudah ya Lumayan ya Itu yang hijau-hijau itu tadi Rumput yang sejenis yang satu Tadi yang agak degil itu ya Tahapan nama rumputnya Saya tidak tahu Tapi yang jelasnya itu yang hijau-hijau Seperti itulah Itu nanti Membasminya Dengan tambahan garlon lah ya Atau di Babat saja Terima kasih telah-hijau